Diambil dari cnnindonesia.com, Kepala-Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Laksanatri Handoko, enggan menanggapi desakan mundur dari Komisi 7 DPR. Saya enggak ada tanggapan kalau mengenai itu, entar aja, ujar Handoko di kantor BRIN Tamrin, Jakarta Pusat, Senin 31 Januari 2023. Keterangan tersebut diberikan Handoko usai dirinya merampungkan rapat di kantornya pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Handoko sendiri tidak menjelaskan rapat apa yang tengah dibahas olehnya. Iring-iringan protokoler dan mobil sedan hitam berplat RI 81 sebetulnya sudah terlihat di BRIN, Hamrin, Jakarta Pusat pada pukul 12.42 waktu Indonesia Barat. Namun, Handoko bergegas masuk ke ruang kerjanya. Terlihat banyak mobil berpelat, RF, hilir mudik terparkir di pelataran VIP gedung BRIN. Pesan singkat yang dikirim oleh Tommy Kurniawan, staf khusus BRIN siang tadi mengatakan jika Handoko sedang rapat. Sebelumnya, rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR bersama Kepala BRIN melontarkan kesimpulan yang mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN. Komisi 7 DPR mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai, mengutip kesimpulan rapat yang dipimpin Sugeng Suparwoto dari fraksi Partai Nasdem pada Senin 30 Januari 2023. Komisi 7 DPR juga merekomendasikan dilakukannya audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR bersama Kepala BRIN melontarkan kesimpulan yang mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai, mengutip kesimpulan rapat yang dipimpin Sugeng Suparwoto dari fraksi Partai Nasdem pada Senin 30 Januari 2023. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya, dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.